Intro Saat ini kita lagi berada di kebun kangkung Jadi kita lihat dulu bagaimana semangatnya para petani-petani kangkung, petani bayam Ini yang kita lihat ini Di kapal luasnya dia Dia yang menanam kangkung Ini sangat luas banget dia Sangat luas dia Ini kebun kangkungnya Ini lagi Kita lihat Dan ini dia Dan petani bayam Luas Sangat subur Ini dia kita lihat dulu Nah Ini dia Lagi bayamnya Bayamnya lagi udah dipanen Udah masuk ke mobil ya Nah Lalu Nah Jadi luasnya Ini yang petani kangkung Kangkungnya sangat luas dia Nah Luas Luas Nah Ini dia luas dia Ini dia Nah Dia memang cukup subur ya Nah Sebur 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 banget dia Sebur Sebur Aduh Aduh lagi panen ya Aduh Ini kangkung Ini kangkung Itu kangkung Sabara bulan ya Kangkungnya Sasi langkung sepedih Sekitaran 32 hari Udah Berarti dia udah panen ya Udah panen Oh Tapi lamun pasaran kangkung mah Stabil Hehehe 32 hari Paling telat pak Ini mau baru Cuma 26 hari Paling telat Dari Ayuh Sedangkan Lomun sehektar Berapa Tuh Bisa Wah Ternyata Berapa kilo Eh Berapa kintarlah Setau sehektar mah God Tinggal lagi kalau kangkung mah ente di kilonya ini jual kilonya pak ke supermarket ini masuk oh ternyata kangkung ini untuk masuk supermarket kalau supermarket berarti pintarannya dari disini mah jualnya per kilo beda sama pasaran pasaran apa diikat pak diikat ini mah kalau supermarket mah di kilonya ternyata kangkung ini adalah kangkung yang untuk pasaran supermarket Hai lantas kualitasnya sebut-sebut terjamin jamin dia jangkungnya segini terlalu nggak mau kalau yang agak tumuhnya dan jangkungnya berarti-berarti jangakarnya kalau mau supermarketnya ternyata pasaran kangkung ini adalah untuk supermarket yang puluhan ton satu hari ini luar biasa ini cara panennya pun dicabut sama akarnya tapi bu tapi kangkung belum ada yang diekspornya belum kecuali salada salada bersisar gua atau apa dari mana sarwa dari ini dari cuantani pak Oh cuantan Hai cuantan Hai petani kangkung yang sangat luar biasa nih Oh berarti ini sampai kesana itunya sampai ke ujung-ujungnya bayam sosin masih masuk supermarket Oh sudah semua pakenya masih supermarket Hai oke dah penggali di luka dituai kemarin ya Hai yang ternyata pembasaran bah pembasaran kampung ini adalah pahas-pahasarnya supermarket kita coba dulu coba dulu ini gubuknya nah, para petani nah, ini tuh lagi wilayah nah, petani ini 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 kata nah, sangat rasa Bisa para petani bayam, ternyata bayam-bayam ini dipasarkan ke supermarket dengan supply tonan per hari. Tonan per hari. Ini yang sangat luar biasa. Beginilah penanaman bayam-bayam untuk pasaran supermarket. Ini dia, topi dia ke ujung. Di sana baru buat penanaman dia. Penanaman dia. Kita selusuri. Kita selusuri dia. Ini masih dia kecil-kecil dia. Oke. Ini udah kelihatannya, kelihatannya udah mungkin dua-dua hari ini, ini udah dipanen. Ini bisa menghasilkan tonan yang akan dikirim ke supermarket. Ini dia. Ini dia. Pertani. Nah, inilah. Pertani. Gangkung. Yang khusus pangsa pasar di supermarket. Memang kangkungnya cukup bagus, sangat bagus. Memang kualitas-kualitas nomor satu dia. Ini, kemarin udah dipanen. ini dia dipanen ini dipanen hai 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 Ayo iya ya Nanti kalau udah di gudang disortir lagi ya Soltir, Pak. Soltir. Panteng untuk konsumsi super market, Pak. Super market. Mungkin kualitasnya beda. Ternyata kita jangan menganggap benteng para petani. Petani kangkung. Kalau diolah secara profesional. Satu bisnis yang sangat mengjurkan. Ini dia. Pola cara panennya. Cara panen, Pak. Cara panennya. Soltir lagi di gudang. Oh, disoltir lagi di gudangnya. Iya. Kalau di gudang, udah tahunannya yang itunya. Tahunan. Iya, udah tahunan. Waduh. Itu satu hari berapa tahun ya? Ada lima. Nyampailah, Pak. Lima. Waduh. Masalahnya, kan banyak dari pengiriman orang lain. Pada ngirim. Inilah dia petani ini. Ini ternyata petani ini pengiriman ke supermarket satu hari lima ton lebih, kadang-kadang lebih. Tengah luar biasa. Ini lagi panen kangkungnya. Jakarta masuk, Pak. Oh, Jakarta masuk, Pak. Masuk. Aduh. Bayem, sawi, kangkung ke Jakarta. Oke, luar biasa. Oke, luar biasa. Selamat menikmati. 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 ternyata beton ini mensuplai kangkung ke supermarket sampai ke Jakarta satu hari lima ton beginilah kangkung kualitas yang nomor satu yang dipasarkan ke supermarket terima kasih Oh gitu dimana lagi kerja semua lagi panen ada berapa orang jadi yang panen tuh yang misalnya 17 orang yang panen yang dalam kangkung bayam yang disana sawi Oh waduh ada empat cabang ada empat cabangnya yang disana 12 orang yang di atas di atas banyak di atas waduh di daerah mana di atas randukurung randukurung deket pacuan kuda waduh poko haji poko haji ya Hai saya memang cuma bantuin nantinya nyamperin barang Oh iya sambil hahaha oke semangat ah hahaha sihihi Terima kasih.